Al-Fatihah 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 K-popnya itu sebagai Ada yang menyebutnya itu sebagai memposisikan Seperti suaminya, ada yang seperti Anaknya, sebagai pacarnya Yang kemudian harus Dia dukung hati-matian Habis-habisan dengan berbagai macam Model-model untuk perjuangan dan dukungan Itu kemudian Memunculkan Apa namanya, gaya hidup yang memang Bisa kita bilang akhirnya halu mereka itu Mereka dalam Komen-komennya itu ya, kalau kemudian kita Baca itu, sangat Halu gak masuk akal itu tadi ya Jadi dia sebenarnya punya suami di rumah Tetapi Membayangkan si siapa itu, artis-artisnya Tadi itu adalah suaminya Dan itu kemudian memenuhi Isi pikirannya, karena kemudian dia Bahkan ketika ada suaminya itu melarang Melarang istrinya itu Menyimpan Menyimpan semua foto-fotonya Mengupdate itu dan kemudian Menyampaikan cita-cita atau keinginannya bersama Dengan sang biasnya Atau idolanya tadi Itu kan Dia kemudian malah bisa menjawab Kamu kan hanya suamiku Kamu suamiku di dunia nyata Tidak berharap untuk mengatur Suamiku di kehidupan maya Jadi Ini kan contoh bentuk kehaluan Ada lagi yang Tidak semata-mata pada konteks Halu bahkan Ada Ada banyak juga Kemudian generasi kita itu yang Potensi yang kita punya Apakah itu umur Atau itu harta Apakah itu perhatian Pikiran Kreativitas kita dalam Membuat satu produk itu Kemudian tercurahkan Kepada Yang mereka sebut Perjuangan membela idolnya tadi Misalkan gini Saya pernah Baru saja kemarin itu Tidak sengaja Ketemu dengan sebuah video Dari emak-emak Emak-emak ini Dia bilang Saya lihat fenomena Intinya Tidak persis Tidak persis nukilannya Tapi intinya gini Dia bilang Lihat fenomena Anak-anak Anak-anak lebih muda dari dia Yang sekarang itu jadi Fandom-fandom Fandom itu adalah Fans-fans fanatik Dari grup-grup K-pop Misalkan ada Fandomnya BTS Fandomnya Super Junior Fandomnya itu-gitu Nah Si emak-emak ini Yang ada di video itu Bilang begini Bahwa Saya itu Melihat Anak-anak muda sekarang itu Memang itu Seperti aku dulu Waktu masih muda Saya itu dulu juga gitu Ngikutin Terus Harus melakukan food Supaya jagoannya itu Tidak sampai kalah Supaya dia tetap Di Di Apa Deretan Tanggal aku tertinggi Kalau dia itu Live Saya harus ikutin Stream Dia harus ikutin Kalau dia keluarkan produk Apa saja Album apa-apa saja Saya beli Tapi ketika Sekarang saya Katanya ya Saya itu sudah Sudah menikah Sudah punya anak Kerja juga Seharian Seminggu penuh Akhirnya gak sempat Sebagai emak-emak seperti saya Hanya Hanya Apa namanya Bisa Bisa mengikuti Dan masih ingat lagu-lagunya Sudah syukur Katanya gitu Nah Lalu yang menarik itu Sebenarnya bukan Si Bukan si Statmennya si emak-emak ini Tapi Yang kemudian Membalas Membalas video si emak-emak ini Sama-sama sama mamanya Yang membalas Mengatakan Jadi gini loh ya mbak Saya itu juga Emak-emak Saya juga punya anak Dua Saya juga punya suami Yang harus diurus Saya juga punya anak Saya juga bekerja Senin sampai Sabtu Tapi Saya tetap mengalokasikan waktu Setiap kali Idol saya itu Butuh dukungan Saya tetap vote Kalau dia itu Melakukan live stream Saya tetap Hadir live stream Sengaja Meskipun malam Saya sengaja Saya juga membeli album Karena itu Bentuk dukungan Saya untuk Perjuangan idol saya Artinya kenapa Sampai ada orang Yang sampai Seperti itu Memposisikan Memposisikan Memberikan Dukungan Kepada idol Seperti perjuangan Memang harus dia lakukan Padahal Yang kenapa menjadi Concern kita Ini kan seorang muslim Padahal gitu loh Ini seorang muslim Bukan Bukan kemudian orang Yang tidak punya Identitas Dan gaya hidup Tersendiri Sebenarnya Jadi Kalau kemudian Hari ini Mungkin kita tidak pusing Dengan istilah-istilah Yang dibawa oleh Si Hallyu Atau gelombang Demam Buddha Korea ini Tapi yang jelas Mungkin Delor Ekvitor Dan semua Saudara-saudara kita Yang Hari ini Menyimak perbincangan kita Sama-sama Sepakat bahwa Hari ini Ternyata sekali Ada sebuah arus Budaya Korea itu Yang sedang Menjadi demam Bahkan Itu ada pada Anak-anak kita yang perempuan Maupun laki-laki Emak-emak Ada juga Ada juga Yang bapak-bapaknya juga Yang laki-laki juga Yang itu terlihat Dari Dari sisi Bagaimana mereka Menghabiskan Waktu Waktu sehari-harinya Mengikuti Drama Korea Berseri-seri Mereka memburu Komik-komik Korea Mereka kok Lebih bersemangat Belajar bahasa Korea Mereka memburu Kuliner-kuliner Korea Mungkin ada cita-cita Mau berangkat ke sana Begitu kan ya Nah itu Sebagai bagian dari Bentuk dari demam Demam Apa namanya Budaya Korea ini Gitu loh Nah Kalau kemudian Kalau kemudian Kita Kita Cermatis Apa sih yang Sebenarnya Kemudian Membuat Kok sampai Si Budaya Korea Ini kok Sampai Membuat Sampai Mengambil Rasa Pikiran Sampai Dijadikan sebagai Perjuangan oleh Generasi-generasi Buda Islam Bahkan Itu gimana Yang harus Difahami Oleh Oleh kita Semua Bahwa Ketika Si Apa namanya Budaya Korea Ini itu Dimunculkan Dia itu Bukan Bukan Tanpa Sebuah Rancangan Bukan Tanpa Sebuah Desain Bukan Tanpa Sebuah Sebuah Tujuan Begitu loh Dia bukan Semata-mata Menampilkan Tarian Ataupun Lagu Tidak Dia adalah Bagian dari Soft power Soft power Yang Itu Memang Dijadikan sebagai Strategi Yang diambil Oleh si Korea Selatan Untuk Satu Tujuan politik Tertentu Itu Dia gunakan Untuk Melakukan Diplomasi Secara Soft power Tadi Dia tidak menggunakan Kekuatan militer Dia tidak menggunakan Dia tidak menggunakan Kekuatan yang sepertinya Kelihatan sekali itu Politik Begitu ya Tetapi Dia menggunakan Lobby-loby tadi itu Dalam bentuk Budaya Budaya Seni Yang Seolah-olah itu Orang menerimanya itu Dengan Penuh sukacita Dengan 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 sebuah Dengan sebuah Apa namanya Penerimaan yang Mereka sendiri itu Tidak Tidak ada Tidak dipaksa Mereka sangat senang Dan antusias Tapi pada saat yang sama Ketika mereka Masuk ke situ Ya Mereka sudah mulai Mencintainya Maka Akan bisa diarahkan Oleh si Si pemilik Soft power ini Itu untuk Ke arah yang Dia inginkan Misalkan Contoh yang dia inginkan Itu apa Dengan cara dia Dengan cara dia Memperkenalkan Budaya Korea Tadi Akhirnya kan Itu dia bisa gunakan Untuk mendongkrak Ekonominya Ketika orang Mulai senang pada Lagu-lagu Korea Mereka belajar Bahasa Korea Mereka Mengejar Spot-spot Yang dijadikan Tempat shootingnya Drama-drama Korea Akhirnya Ada yang memasukkan Dalam Cita-cita Destinasi Destinasi wisatanya Mereka mau ke Korea Kesini Kesini Kemudian Karena mereka Mengikuti Key blood fashion Dari si Artis Korea Mereka pun kemudian Memburu produk-produk Yang kemudian Dipakai oleh si Artis Korea Tadi Termasuk skincarenya Termasuk alat masaknya Termasuk alat seterusnya Begitu kan ya Nah itu kan kemudian Menjadi pemasukan tersendiri Nah apalagi kemudian Mereka Dengan bagusnya Itu kemudian Menjadikan si Fans-fans ini itu Bahkan Sampai pada Tataran Menjadi fans-fanatik Yang kalau disebut Kesetiaan itu Kesetiaan sifatnya patologis Patologis itu kan Sudah gak sehat Karena memang seperti itu tadi Contohnya misalnya begini ya Ketidak Ketidak Ketidaksehatannya itu Ketika dia itu melihat Artis pujaannya itu Cuci piring Dia kan Si anak-anak kita itu Wow itu Hebat sekali Mereka itu masih cuci piring loh Mereka seperti Sangat terpesona dengan itu Itu sesuatu yang sangat bagus Dia katakan Apa yang dilakukan Cuci piring oleh si idol Itu adalah sesuatu yang sangat bagus Pada saat yang sama Ketika kemudian ibunya Ibunya itu kemudian Meminta tolong Dia mencuci piring Atau di rumah itu ada Ada tumbukan cuci piring Dia ternyata juga tidak tergerak Karena mau misalnya terinspirasi Dengan Sedangkan idolnya Yang masih mau cuci piring Ternyata juga tidak menggerakkan begitu Jadi itu Hanya ada di ruang Dunia mayanya Oh bagusnya Mereka itu masih cuci piring ya Tapi Itu tidak berpengaruh pada Kalau begitu Kalau memang seperti itu adalah Sesuatu kebaikan Berarti saya harus uci piring dong Harusnya terinspirasi Harusnya begitu Ya kan ya Ada lagi misalkan Ada yang Ada yang dikenal Grupen itu yang sangat Kedekatan Apakah hangatan Persaudaraan dan Pertemanannya Misalkan begitu ya Misalkan di BTS itu Dikatakan si Jungku itu Itu kan dipelihara Dan dibesarkan oleh Kakak-kakaknya Lalu mereka kemudian terpesona Oh gitu ya Rasanya dibesarkan Dengan orang tua Dengan kakak-kakak yang hangat Saudara yang Menyayangi Enaknya Begitu ya Pada saat yang sama Dia juga punya adik loh Sebenarnya Dan diminta oleh orang tuanya Untuk mengantarin adiknya Misalnya sekolah Tapi dia Tidak senang dengan itu Malas melakukan itu Padahal dia memuji Tadi itu Enaknya ya Jadi Jadi jungkok ya Yang punya kakak yang Siap Mengantarkan dia sekolah Ada yang menyiapkan sarapannya Kan gitu kan ya Ketika dia merantaukan Dia tidak diurusi orang tuanya Diurusi kakak-kakaknya Dia mengatakan Kakak yang perhatian pada adiknya itu Sangat bagus Sangat menyenangkan Enaknya dia Kalau dia jadi adik seperti itu Dia juga aplikasi Ke posisi kakaknya juga Itu Itu perhatian banget Itu sangat menyenangkan Tapi pada saat yang sama Di dunia nyatanya Dia itu punya adik Diminta nganterin adiknya Sekolahnya dia keberatan gitu loh Nah Atau kemudian yang lain lagi Ini yang sudah kita lihat Mak-mak misalkan ya Mak-mak sih Yang sudah punya anak Dan punya keluarga tadi Ketika kemudian dia melihat Idolnya itu Kan biasanya setelah Kemudian mereka sangat senang Begitu kan dia nyari Sampai kemudian ketemuan Cerita bahwa Oh orang tuanya itu begini Oh dia membesarkan Dan pola seperti ini Lalu dia muncul Ada satu Menurut dia Bagus untuk kemudian Itu di highlight Atau dicontoh Dia katakan Oh ternyata Si idol kita ini Itu multi talenta Seperti itu Itu karena dibesarkan Oleh ayah dan ibu Yang hangat Menurut kasih sayang Selalu mendampingi Anaknya Perhatian Pada saat yang sama Di dunia nyatanya Gitu ya Ibu ini Itu gak Gak merasa menikmati Menemani anaknya Ngerjain PR Menyelesaikan Masalah-masalahnya Tidak singkron Tidak singkron Betul Jadi itu yang saya katakan Itu hidup dalam kehaluan Gara-gara haliu ini Gara-gara gelembang Korea ini Dan itu harus diakhiri Kalau kemudian Kalau kita bicara ini Generasi muda Islam Ini harus diakhiri Kenapa kemudian ini Menjadi sesuatu yang Perlu kemudian kita angkat Karena ternyata Secara angka Mbak Vina ya K-pop fans Itu terbesar itu jumlahnya Memang di Indonesia Ternyata terbesar itu di Indonesia Indonesia Lalu Jepang Lalu Filipina Lalu baru Korea Selatan Jadi jumlah kita itu terbesar Nah kalau kemudian Kita yang terbesar ini Itu ternyata Sehari-harinya Gitu ya Sehari-harinya hidupnya itu untuk Itu tadi Memantau Sepak terjang si Idolnya Itu benar ya Mbak Vina Mungkin bisa lihat ya teman-temannya Yang memantaunya itu Sampai pada tataran Yang sudah gak masuk akal Gitu loh Jadi sampai dia Lihatin satu persatu Tingkahnya Ketika si Si ini itu Senyum seperti ini Itu ada maknanya Pakai sandal apa Pakai itu Semuanya detil Dia dipelototi Sampai kemudian Dia gak sempat Memelototi Bagaimana Tampilan dari suaminya Yang harus kemudian Dia bantu Dia siapkan Itu gak ada Jadi memang Ya Jadi memang Benar-benar seperti itu Itu Kalau kemudian Lebih lanjutnya Tidak semata-mata Waktu perhatian Yang kemudian tersita Di situ Yang kemudian Menjadi target Besarnya juga Dari Dari Helio Atau Arus Demam Budaya Korea Ini Keseluruh dunia Itu kan untuk Untuk Tujuan ekonomi Dan politiknya Kalau kemudian Kita lihat Dengan Mereka itu Menjadi fans Fanatik Dari Artis-artis Bujaan mereka itu Mereka Akhirnya menjadi Orang yang siap Mengorbankan apa saja Termasuk misalkan Di antaranya adalah Mau keluar produk Apapun Dia akan beli Tidak hanya albumnya Karena mau mengejar Supaya di situ Dapat misalkan Posternya Atau fotonya Tapi juga sampai Ketika misalkan Si artis tadi Digandeng oleh Dulu pernah ada ya Digandeng oleh Satu makanan Brand Brand makanan Cepat saji Ayam Yang kita mungkin Kenal kemarin itu BTS meal Itu kan bahkan Sampai kemudian Kita melihat Oh raminya Gere-gere itu Sampai kemudian Ada yang berani Dan mau membeli Bongkusnya saja Kerdusnya saja Bukan isinya Bukan makanannya Itu sampai Sampai jutaan Dengan harganya Sangat tinggi Dan itu Sudah kemudian Dipelajari Dianalisa Oleh Ada banyak jurnal Juga yang kemudian Memang Menghitung Melihat Bahwa memang Fandom-fandom ini tadi Si fans-fans Fanatik dari K-pop-k-pop ini tadi Itu memang menghabiskan Uang itu Cukup Besar gitu ya Misalkan contohnya Fandom BTS Yang namanya disebut Sebagai ARMY ARMY Fansnya itu Namanya kan ARMY Itu sampai Menghabiskan Sekitar 20,3 juta Itu untuk beli tiketnya Untuk beli Apa Pernah-perni yang mereka butuhkan Kalau dia mau Mendatangi Konsernya Atau kemudian Hanya untuk ditempel di kamar Atau untuk dibicarakan Bersama teman-temannya Nah Yang Yang Seperti ini Itu dilakukan oleh Anak-anak kita Yang belum kerja kan Yang masih SMP SMA Kuliah Yang Yang itu Dibakai uangnya siapa Gitu ya Ada kan Iya uang Itu uangnya orang tua Tapi itu juga Kemudian bisa jadi Dia sisihkan itu Dari Sangu mereka Mati-matian Jadi mereka mengenal Perjuangan Tetapi untuk sesuatu yang Apakah itu lah Untuk Diperjuangkan Dan apakah lah Apa yang kemudian mereka lakukan Itu disebut sebagai pengorbanan Nanti akan kita bahas ya Akan kita tunjukkan Jadi Itu misalkan Lalu Sampai pada Tataran Misalkan ada jurnal Yang kemudian membahas Eksploitasi loyalitas Penggemar dalam Pembelian album-album K-pop Misalkan gini K-pop idol ini kan tau ya Produk mereka akan diburu Maka disetakan Disitu itu kan Ada foto-fotonya Si artisnya kan Nah Kalau misalkan mereka itu Mikir bahwa si K-pop idol mereka ini Adalah Sangat sayangnya Kepada Kepada Fandomnya Kepada fans Mestinya kan Kemudian akan mereka Sertakan itu Sekalian lah Beli itu ya sudah ada Fosternya semuanya Foto-nya semuanya Faktanya kan Itu juga Kalau mereka nyadari Itu juga Dieksploitasi loh Di setiap album itu Mereka akan mendapatkan Hanya satu foto Dari tujuh member Dari tujuh member Dari lapan member Angkota si Idolanya tadi Sehingga kalau kemudian Dia itu ingin mengoleksi Ke delapan-delapannya Misalkan Ke tujuh-tujuhnya Berarti dia harus Beli lagi Beli lagi Belum tentu dapat yang Berbeda Itu kan Membeli lagi Karena sudah fanit Membeli lagi Atau akhirnya Membeli sendiri Produknya Dan harganya sangat mahal Nah Apa namanya Pikiran waras Untuk kemudian melihat bahwa Ini kan pasti Tidak benar Ini kan ada unsur eksploitasi Sebenarnya Itu loh Tidak nyampe Tidak nyampe Karena sudah terbutakan Oleh yang tadi namanya Loyalitas yang sifatnya Patologis tadi Yang tidak sehat tadi Sampai ketika kemudian Sang suaminya 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 Tanya Itu kemudian Mengingatkan Mengingatkan Ya sudah Sudah tau jangan Berlebihan seperti itu Nanti Ada kan Ada yang Misalkan itu istrinya Kemudian hamil Aku tidak rela Tidak ingin loh Kalau kemudian nanti Anakku itu Anakku yang dikandung itu Kemudian akhirnya Ternyata Menggilai Itu tadi Seperti itu Karena ibunya Setiap hari Seperti itu Nah Pada kondisi seperti ini Seorang ibu yang dia muslimah Itu bahkan kemudian bisa Bisa menjawab bahwa Kamu itu kan Suami saya Suami saya di dunia nyata Gak ada Gak punya hak untuk kemudian Ikut tercampur menentukan Bagaimana kehidupan saya Di dunia maya Ini kan juga Gak ada satu yang Ada satu Apa namanya Proses Pemahaman Atau cara berpikir Yang harusnya dimiliki oleh Seorang musim Yang mulai hilang juga Mulai ada yang gak Oh gak pas gitu ya Bahkan sampai dia Gak bisa menempatkan Dengan tempat Suaminya Sebenarnya itu Kalau dia seorang musim Konsepnya itu jelas Ketaatan kepada Suami itu Sifatnya muter Kecuali kalau itu Dalam rangka Bermasihat pada Oh baru gak boleh taatkan Itu kan ya Itu malah hilang Malah dia kemudian justru Lebih membela bahwa Anda justru gak Kamu gak punya hak gitu Ngatur-ngatur Siapa kemudian Kalau saya masuk ikut Dalam sekte Yungi Merimi gitu kan Dia kan ada Harus-harus seperti itu Jadi Memang itulah yang kemudian terjadi Dan itu sampai membuat Si Korea itu berhasil Mendongkrak eksportnya Itu ya Meningkat 4 kali lipat Dari tahun 2017 Dia bahkan sampai Kemudian bisa nembus Sampai ke 75 negara Dari mulanya 75 negara Sampai sekarang 114 negara Semua orang itu Kemudian menjadikan Ya ini harus ya Bahkan dikatakan Si fandom Army Pendukungnya BTS itu Itu Fandom terbesar di dunia Jadi Itu yang menjadi Keuntungan bagi mereka Nah Sekarang Kita bicara Muslimnya ini sendiri Ketika kemudian Pada saat yang sama Dia mati-matian Mengikuti apa kata Apa kata idolanya Apa seruan idolanya Ketika idolanya Mengatakan Memberi contoh Cara berpakaian itu Seperti ini Cara bergerak yang seksi itu Seperti ini Cantik itu kalau seperti ini Ganteng itu kalau seperti ini Dikatakan mulia itu Kalau kemudian Mereka itu punya Kekayaan seperti ini Dimuliakan Jalan di atas karpet Merah seperti ini Mendapat perangkat begini Dia mengira itu Kemuliaan Itu akhirnya Membuat mereka Kehilangan Jadi diri aslinya Yang seharusnya Mereka miliki Betul Jadi mereka menjadi Generasi yang Ima'ah Pokoknya ngikut saja Membebek saja Subscriber saja Gitu ya Pokoknya Memfollow saja Tanpa kemudian Memiliki arus tersendiri Padahal disitu Ada banyak hal yang Jelas-jelas Bertentangan Saya Saya coba tunjukkan Satu persatu Misalkan Ketika Kenapa kemudian Generasi kita itu Menjadikan mereka Mereka si idol-idol K-pop itu menjadi Sesuatu sosok yang Mereka anggap Sangat ideal Inspirasi Mulia Karena memang Mindset tentang Kemuliaan itu Diukur dari Hal sifat materi Itu mulai Menguasai Isi kepala kita Isi kepala Anak-anak kita juga Bahkan Kalau kemudian Mereka ditanya Gimana sih Ukuran kebahagiaan Menurut kamu Itu ada yang bahkan Kemudian menyebutkan Begini Jelas sekali Ada salah satu Penelitian itu Yang Kemudian Memawancari Beberapa Generasi milenial Z dan milenial Ketika ditanya Sukses itu Kalau menurut kamu Itu kayak gimana Yang cewek pernah Mengatakan begini Salah satu saya ambil Dari media Online Saya baca Menurut gue Sukses itu Kalau gue Udah kayak Jenny Blackpink Langsung nyebut contohnya Wah duitnya banyak Terkenal Cantik Pacarnya Ganteng-ganteng Itu namanya sukses banget sih Kalau kayak gitu Kayaknya kalau hidup gue Kayak si Jenny itu Wah sukses banget Bahkan bahagia banget Jadi Kalau kayak gitu Yang kayak begitu itu Oh kurang kebahagiaan Tanpa kemudian Disitu Dia terbersih sedikit pun bahwa Membuka urah disitu Apakah sesuatu yang benar Atau tidak benar Halal atau haram Apakah kemudian Gaya hidup Idolnya yang Minum-minum alkohol Yang kemudian Apa namanya Juga melakukan Perilaku Yang seks yang Bebas juga Pergaulan yang bebas Itu kemudian Sesuatu yang benar Tiga itu sudah mulai Mulai menjadi luntur Menjadi hilang Gitu kan ya Dan ini Ini Tentu saja Berawal dari mana Dari Kesadaran Akan Akan Siapa Jati diri Kita Sebagai seorang muslim Itu yang memang mulai luntur Jadi Kalau kemudian Dia sampai menjadikan Ujung dari Capaian tertinggi Itu adalah Prestasi-prestasi Sifatnya materi saja Dan itu memang Apa namanya Penelitian Atau surveinya itu Ketika ditanya Memang Apa sih yang dimaksud Dan sukses oleh Pria milenial Dia Nyebutnya itu adalah Kalau Minimal gaji itu 1,7 miliar setahun Kalau yang laki-lakinya Kalau yang perempuannya Dia Mengatakan Minimal itu 871 juta Jadi Memang ukurannya itu Seperti itu Sehingga ketika kemudian Yang sifatnya materi Maka dia akan lihat Profil ideal yang Untuk dia jadikan sebagai Contoh sukses itu Emang akhirnya Idol-idol tadi Menjadi terbesar Iya Jadi Nah Jadi Ketika kemudian Sekarang ya Sukses-suksesnya Sukses-suksesnya Seseorang tadi Itu secara materi Dia mendapatkan uang Dia mendapatkan ketenaran Ternyata itu Kalau kemudian Hanya berujung pada Menjalani hidup itu Hanya untuk Memuaskan kebutuhan Makan Minum Tidur Ngeseks BAK BAB Misalnya begitu ya Berreproduksi itu tadi Maka itu sebenarnya Tidak Tidak Beda Dengan Gaya hidup Atau Isi dari hidupnya Hewan Yang hanya memuaskan Kebutuhan makan Minum Tidur Ngeseks BAK BAB Isinya kan hanya itu Meskipun yang kemudian Dikejar itu Untuk tadi itu makan Oh harus merek tertentu Minum harus merek tertentu Pakaian harus seperti itu Tapi ujungnya Kalau hanya itu Itu bukan kualitas Hidup yang Yang mulia Itu Hewan pun juga begitu Gitu loh Satu Yang kedua Misalkan Kalau Kalau kemudian dalam Ukuran Islam Inna akramakum Intawahi atkakum Ya kan Seorang yang Mendapatkan Posisi Mulia Dalam pandangan Islam Paling mulia Di sisi Allah Itu yang paling Takwa Kepada Allah Yang paling taat Kepada Allah Jadi bukan dari Paling Tinggi gajinya Supaya dia itu Bisa menjadi mulia Yang paling banyak fansnya Yang paling terkenal Enggak 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 Begitu Tetapi Yang paling Paling taat Paling Paling Nur Sama Allah Itulah yang Kemudian sebenarnya Paling mulia Ada yang Kemudian mengatakan Begini Sebenarnya Kalau kemudian Anda itu Mabuk agama Hari ini kan sering Kali orang Orang-orang berusaha Mereduksi ketaatan kita Pada agama Dengan menyebutnya Sebagai Mabuk agama Kalau kalian itu Mabuk agama Kayak begitu Sebenarnya itu Kalian sedang diperbudak Oleh Oleh agama kalian Oleh agama kalian Oleh Tuhan kalian Saya mau Mengajak Semua kita itu Untuk berpikir Jadi sebenarnya Setiap kita Setiap kita itu Pasti diperbudak Atau Di Apa namanya Diperbudak oleh sesuatu Ada yang misalkan Saya ambil contoh Ketika si Artis kah Si model kah Sampai kemudian Dia itu Merasa tidak pedih Kalau tidak tampil Dengan bulu mata Tambahan Tidak dengan Make up yang full Tidak kemudian Keluar dengan Baju yang mini Badan yang Langsing Itu kan sebenarnya Dia sedang Sedang didesain Mengikuti Diperbudak Untuk disuruh Nurut Kepada Ukuran cantik Sesuai dengan Yang hari ini Mungkin budaya itu Sedang mengatakannya Mengajarkannya Kan gitu kan ya Jadi ada yang kemudian Dia itu dipaksa Untuk nurut kepada Kata orang Kata netizen Kata budaya Kata K.arifan lokal Dan seterusnya Yang itu Sampai membuat mereka itu Ada yang sampai Nggak makan Nggak makan Nasi Hanya makan tisu Supaya tetap langsing Mudah-mudahan sampai seperti itu Itu sebenarnya Posisinya sebenarnya Diperbudak oleh sesuatu Nah Kita itu Muslim itu Hanya Mau Meletakkan Ketaatannya Sifat yang mutlak Tadi itu Kepada Zat yang menurut kita Paling layak Untuk kita Tata hati Yaitu siapa Pencipta kita Dan alam semesta ini Karena dialah yang sudah Mengadakan kita Dari tidak ada Membuat kita itu Memiliki hidup Dan memberi kita Seperangkat Untuk menikmati hidup itu Itu yang paling layak Untuk kita Tata hati Bukan orang lain Bukan bos kita Bukan artis Bukan fans kita Yang kemudian akhirnya Menyuruh-nyuruh kita Kamu harus Begini tampilannya Kamu harus ngomong seperti ini Kamu harus punya pikiran seperti ini Itu justru Sebenarnya adalah Sebuah bentuk Perbudakan Yang tidak layak dilakukan Kita memang Hamba Hamba tapi kepada Zat yang layak Untuk kita berikan Ketaatan Yaitu pencipta kita Dan alam semesta ini Baik The Lord of Victor Kita jeda terlebih dahulu Dan nanti kita juga Berikan kesempatan Untuk The Lord of Victor Yang ingin bertanya Silahkan setelah Jeda iklan berikut ini Baik The Lord Kita lanjutkan kembali Kajian kita di hari ini Bersama dengan guru kita Ustazah Dr. Faisyah Rojida Terkait Hal you Ini berarti menjadi hal Yang sangat Berbahaya Danger Ketika ini Tidak Teratasi Mungkin bisa sampai Mendara daging Yang mengikis Keislaman juga Mungkin ada hal lain Yang saya ingin Mungkin kalau Bahas Sangat Detil Dan Menyelesaikan Semua persoalan Terkait dengan ini Memang Nah mungkin Dalam kesempatan ini ya Tapi saya ingin memberi Beberapa Titik-titik yang harusnya Kemudian Titik kritis Yang kemudian Difikirkan oleh Hari ini Yang mungkin ada Di antara kita Yang jadi Bagian dari Fans-fans-fanatik Dari si Hal you Ini tadi Demam Budaya Korea Ini tadi Contohnya Misalkan begini Yang lain ya Ketika kemudian Menjadikan Membela perjuangan Dari si Kpop idol tadi Itu sebagai Perjuangannya Yang dia pilih Yang dia pilih Bahkan itu Malah Menggantikan perjuangan Dia menyiapkan Anaknya Jadi Orang yang Sukses dunia akhirat Menggantikan Hidmah atau pelayanannya Kepada suaminya Itu digantikan Kepada ini tadi kan Loyalitasnya kan Diberikan kepada Idolnya ini tadi Maka Coba Difikirkan lagi Apakah memang benar Itu sesuatu yang Layak untuk dijadikan Sebagai sebuah Pilihan perjuangan Karena Mereka mengira Emang itu itu Benar-benar sesuatu yang Layak Dan harus mereka lakukan Memang Jadi memang Rasa-rasa Perasaan mereka itu Memang mereka Terlibat disitu Maka kan Ada istilah kan Saya Bintu masuknya Menjadi fandom itu Karena Si idola A Dan pintu Keluarnya ditutup Oleh idola B Artinya Dia terjebak Tidak bisa keluar Dari menjadi fans fanatik Gara-gara Sudah Ini memang Menemukan Menemukan Artis yang Kayaknya Tidak sempurna Mereka Kalau artisnya Mereka itu Kemudian menjadikan Kesuksesan itu Dengan cara Dia terkenal Dia mendapatkan gaji Yang kemudian Seperti ini Dia jadi brand ambassador Disini-sini Dia terpilih Seperti menjadi Artis terganteng Di tahun ini Gitu kan ya Bersertifikat Bahkan itu katanya Itu Itu menjadi Sesuatu hal yang wajar Mereka lakukan Karena mereka bukanlah Seorang muslim Kan begitu kan ya Mereka belum mengenal Bahwa Dia ada Di kehidupan ini Bukan Bukan tiba-tiba Bukan tidak sengaja Tetapi diadakan Diadakan oleh siapa Diadakan oleh siapa Penciptanya Pencipta alam semesta Dirinya Dan semua apa yang ada Dalam tubuhnya Kalau Kalau para Dulur Victor dan pendengar Lihat Artis-artis yang mereka Idolakan itu Kalau ditanya Mayoritasnya itu Tidak beragama Semuanya banyak Yang tidak beragama Banyak sekali Yang tidak beragama Mayoritasnya bahkan Misalkan ada Dari 8 orang 10 orang itu Mungkin Yang mengaku punya agama Itu dua Tapi yang lain-lain itu Tidak beragama Biar kita itu Tidak terlalu Mengidolakan mereka Karena kita kan punya Agama juga Faktanya Gini Akhirnya seolah-olah Kita beragama Beragama pun itu Gara-gara melihat Artisnya itu Yang seperti itu Yang itu pilihan Ada yang beragama Yang tidak beragama Dia pun juga merasa Si muslim ini Akhirnya juga merasa Bahwa kita menjadi Seorang muslim itu Juga kebetulan Atau juga pilihan Bukan sesuatu yang Sebenarnya memang Ya memang Hakikatnya realnya Dunia ini itu Bukan ada Tanpa sengaja Bukan ada dengan sendirinya Tapi memang ada Yang mengadakan Dan itu nanti Kalau kita tidak yakin Itu kecelek kita Ketika dikabarkan Bahwa nanti itu ada Kehidupan akhirat Ada pertanggung jawaban Itu memang hakikatnya Begitu Itu bukan ide Bukan semacam-semacam ide Yang bolehlah kita ambil Kita percaya atau tidak Jadi ketika kemudian Allah misalkan mengkabarkan Bahwa nanti itu Ada hari kiamat Yang membuat maka Hari di gulung bumi Mengeluarkan isinya Langit itu dihilangkan Lalu dinyalakan Ada neraka jahim Ada gambaran surga Yang didekatkan Dan seterusnya Ada perhitungan amal Itu real Itu sungguh Bener-bener ada seriel Ketika Islam mengabarkan Bahwa Apa namanya Ada bayi di dalam rahim Yang itu Ada dalam kondisi kokoh Yang itu dikabarkan Ketika orang belum menemukan USG Gitu kan ya Seriel bahwa ketika Kita belum tahu bahwa Yang namanya gunung itu Berjalan Al-Quran sudah mengabarkan Gunung itu berjalan Bahwa di lautan itu Ada dua arus Yang berbeda Ketemu Tapi tidak bisa nyampur Kita dulu tidak mengerti Kita masih Menjadi sesuatu yang Sifat yang Kita merasa itu tidak ada Karena kehidupan kita Tetapi pada perjalanan Akhirnya kita membuktikan Oh memang itu ada Sama dengan itu Sebenarnya apa yang dikabarkan Orang-Quran tadi Bahwa kemudian Sebelum dunia ini Ada Allah Nanti itu kemudian Kita akan dikembalikan Kepada Allah Ada perhitungan amal Itu real Itu bukan ide Kalau kita tidak Kalau kita tidak meyakininya Kita akan Kecelek Dan akan Hakikinya itu Kita akan sengsara Tersesat sendiri Jadi kalau kemudian Mereka si idolnya itu Tidak ketemu dengan tujuan Tujuan akhir saya Sehingga perjuangan yang lain Kemudian saya tetapkan Itu adalah Bagaimana saya bisa kembali Kepada pencipta saya Dalam keadaan Dikinduai olehnya Mendapatkan surga Dan nikmat darinya Macar kalau mereka Tidak mengerti itu Tapi kalau kita muslim Jangan sampai Kan begitu kan ya Itu satu Jadi tujuan perjuangan kita Pastinya bukan Kemudian semata-mata Memperjuangkan Dia naik dalam Tanggal lagu sekian Padahal pada saat yang sama Ketika si artis tadi itu Kita dukung Dia ada di Tanggal lagu pertama Membuat dia Akhirnya jadi idol Di seluruh dunia Termasuk gaya hidupnya Termasuk cara berpikir Yang tidak mengenal hal-hal Itu dicontoh oleh Banyak generasi Berarti kan kita Berkontribusi Ke dalam kerusakan itu Ya kan Itu harus dipahami ya Lalu yang kedua Misalkan Merasa bahwa Itu pengorbanan yang Sangat berharga Worth it lah pokoknya Dia mengatakan begitu Sekarang saya ajak Mikir Saya ajak mikir semua Mungkin sekarang masih jadi Fandom-fandom tadi ya Masih jadi fans fanatik Tadi mikir lagi Kalau misalkan kita Kita merasa bahwa Oh saya membeli Bongkusnya BTS mil tadi Itu tuh Seharga 1 juta Itu perjuangan Itu pengorbanan Secara akli ya Secara rasional Dikatakan sesatu itu Merupakan pengorbanan Satu Kalau Apa yang dia Dapatkan Yang akan dia dapatkan Dengan Dibandingkan dengan Sesatu yang Kemudian dia Keluarkan Karena untuk mendapatkannya Itu masih lebih berharga Dari apa yang dia Mau dapatkan Karena kalau Lebih Lebih berhargaan Yang dia keluarkan Daripada yang dia dapatkan Itu namanya Kebodohan Kebodohan ya Iya kan Yang kedua Nanti saya kasih contoh Yang kedua Kerugian Akibat dia Tidak mengeluarkan Pengorbanan tadi Dengan kerugian Karena dia mengeluarkan Pengorbanan tadi Itu harusnya Lebih rugi Kalau dia itu Tidak Mengeluarkan Pengorbanan tadi Artinya lebih rugi Itu baru Pengorbanan yang Secara rasionalnya itu Memang masuk akal Misalnya begini Kalau ada si Supporter bola Ini perjuangan Saya harus mendukung Si Pelayan bola saya Sehingga dia pergi Kesana kemarin Kesana kemarin Menghabiskan Waktunya Saya berkorban Jam sekolah saya Saya gak sekolah Saya juga kemudian Berkorban Karena saya gak punya Uang pun Saya berkorban Naik Di atasnya Kereta Saya Pokoknya Melakukan apa yang Saya perlu Lakukan Kalau perlu jalan kaki Tidur di jalan Gak makan Kalau perlu malah orang Untuk bisa berangkat Ke tempat Untuk Mendukung Si pemain bolanya Tadi Apakah Bahkan ada yang mati Ada yang mengatakan Si teman-temannya itu Itu adalah Pengorbanan Apakah benar itu pengorbanan Kita lihat Di dua contoh tadi Kalau dikatakan Itu memang pengorbanan Yang sohi Yang benar Itu kalau Apa yang dia dapatkan Itu memang lebih berharga Daripada apa yang dia keluarkan Yang dia dapatkan itu apa sih Ketika dia itu Menyumput timnya Timnya menang Itu golnya kan ya Dia dapatkan Bahagia Apakah itu lebih berharga Daripada nyawanya dia Itu kan yang dia keluarkan Kan nyawanya misalkan kan Waktunya Umurnya Kesempatan dia sekolah Itu Apakah lebih berharga Senangnya dia melihat Kepuasan dia Melihat timnya mencetak gol Dibandingkan dengan nyawanya tadi Hidupnya dia tadi Ya Lalu dari sisi kerugiannya Ketika kemudian dia akhirnya Untuk demi membeli sesuatu Tadi ternyata dia melakukan Keharuman-keharuman yang lain Ada yang malah Ada yang menjual diri ya Supaya bisa membeli Pernah-perni Ala Ala idolnya tadi Misalkan begitu Itu kan Sama melakukan keharuman Kerugian yang dia keluarkan tadi Dia keluar Keluar uang Dia keluar Apa namanya Umur Dan seterusnya itu Kerugian kalau dia Melakukan pengorbanan Itu dibandingkan dengan Keluargan yang dia keluarkan Dia keluarkan Seharusnya kalau memang itu pengorbanan Kalau sampai dia tidak berkorban Sebenarnya dia akan mendapatkan Kerugian yang sangat Parah Kerugian yang terparah itu sebenarnya Yang paling Paling merugikan itu adalah Kalau sampai dia jatuh kepada neraka Itu siksaan yang Siksaan yang tidak berujung Sehingga kalau kemudian Hari ini dia itu Mengeluarkan Misalkan ya Contoh yang hakiki itu Dia mengeluarkan uang untuk Berkorban beli kambing Itu jumlahnya Angkanya udah keluar 3 juta Tapi kalau dia tidak Keluarkan Maka dia bisa Mengantarkan kepada Kemurkaan Allah Padahal dia itu punya kemampuan Misalkan begitu kan ya Dia rugi mendapatkan Kemurkaan Allah Daripada keluarkan 3 juta Itu baru kan pengorbanan Tapi kalau kemudian Ternyata dia berkorban Katanya itu Untuk membela timnya Untuk membela idolnya Sampai dia Mengapikan halal haram Mengatakan dia Badan neraka Itu namanya bukan Pengorbanan Tapi kebodohan Berarti kesadarannya harus Kita harus Mekir bener ya Kalau memang mereka itu Tidak ngerti hidup yang mulia Karena mereka tidak ketemu Dengan hakikat hidup Tidak ngerti halal haram Tidak ngerti ada Pertanggung jawaban Tapi kalau kita muslim Tidak boleh begitu Saya singkat Pesan tentang hal yu Dalam pandangan Islam ini Untuk pesan-pesan Kepada Dolor Ashtar Di akhir semen Baik Karena ini sudah di akhirnya Jadi Dolor-Dolor Victor Siapapun kita Mau sekarang posisinya itu Mak-mak yang sudah Kandung menjadi Fandom juga Jadi fans fanatik Atau kemudian Anak-anak muda Yang kemudian juga Sekarang menggilai Produk-produk Korea tadi Budaya-budaya Korea tadi Dalam filmnya Dalam komiknya Dalam drama-dramanya Yang kemudian kita ikuti Dari pagi sampai pagi lagi Gitu ya seri-serinya Maka Coba mikir lagi Semua yang kemudian Kita lakukan tadi Itu akan ada Petanggung jawabannya Karena Umur kita Amal kita Semua ini Sebenarnya Kalau kemudian kita hari ini Menjadikan Posisi sebagai fans Itu seperti Sesuatu identitas utama Ingatlah Kita tidak akan pernah Bisa jadi Fans Kalau kemudian kita itu Tidak hidup Yang membuat hidup itu siapa? Allah Kalau bisa kemudian Anda itu Lebih taat kepada Artis yang gak Ngasih kamu makan Nggak ngasih kamu nyawa Nggak ngasih kamu hidup Dan oksigen Dan seterusnya Bahkan Membuat kamu Membuat kita itu Mengabaikan Sang pemberi kita hidup Ya kan Yang memberi kita mata Yang mata itu kita pakai Untuk menikmati Keindahan Kegantengan Dan kecantikan Padahal yang ngasih mata itu Allah Dilupakan Apa kata si artisnya Sudah ikuti Pada saat yang sama Dia abaikan Rambu-rambu yang diberikan Apapun yang kemudian Dikatakan Boleh Dianjurkan oleh artis Padahal itu jelas-jelas harum Ternyata lebih kita ikuti Daripada yang memberi kita Dan merawat kita Yang mencintai kita hari ini Jadi tinggalkanlah kehaluan itu Hiduplah Pada dunia nyata ini Bahwa dunia ini Itu Akan ada pertanggung jawabannya Kan kita ada pertanggung jawabannya Maka Sadari betul Setiap langkah apapun Sadari betul Tetap kritis Supaya tetap bisa melihat Mana salah Mana benar Mana halal Mana harum Mana terpuji Mana tercelah Mana Baik Mana buruk Karena kalau kemudian kita Tidak punya pegangan itu Maka kita akan terambang-ambing Gak ngerti bisa bersikap Seperti apa Dan itu Mengharuskan kita Mengenali islam Sebagai jalan hidup Maka pesannya adalah Ngaji Fahami islam Sebagai jalan hidup Kenali Syariat-syariat yang diturunkan Oleh Tuhan kita Karena itu adalah Jalan keselamatan Kita untuk sampai kembali Ketika dipanggil oleh Allah Sang pencipta kita Kita dalam keadaan Siap Karena menjalan hidup Dengan ketahatan padanya Saya kira mungkin itu Mbak Vina Mohon maaf Tidak ada kesempatan Tanya jawab ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh